Intro Dari hasil pantauan Dinas Pendidikan Banjarmasin, pelaksanaan pembelajaran tatap muka tingkat paut SD1SMP di Banjarmasin selawas beberapa hari ini berjalan lancar. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan di 10 sekolah, selawas beberapa hari ini penerapan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka di tingkat paut SD1SMP mencapai 80%. Dari hasil pantauan Dinas Pendidikan Banjarmasin, pelaksanaan pembelajaran tatap muka tingkat paut SD1SMP di Banjarmasin selawas beberapa hari ini berjalan lancar. Dinas Pendidikan Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, WTKUNI PRIMA TV, tengah hari Kamis, 14 Juli 2021, medahkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan baik dari segi kepatuhan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan di 10 sekolah selawas beberapa hari ini, penerapan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka di tingkat paut SD1SMP mencapai 80%. Dinasnya pun, ujah Totok Agus Daryanto, bisa memahami pencapaiannya masih belum 100% lantaran kekanakan di usia tersebut masih belum sepenuhnya memahami akan pentingnya memakai masker. Sehingga bubuhan guru diminta agar lebih mengawasi anak didiknya wayang melangsungkan pembelajaran di sekolah. Totok Agus Daryanto menyatakan, Untuk pembelajaran tatap muka tingkat SMP dalam penerapan protokol kesehatannya sudah mencapai lebih dari 90%. Terkait adanya guru yang terkonfirmasi positif COVID-19 beberapa waktu lalu, ujah Totok Agus Daryanto, sudah dilakukan swab antigen. Sebelumnya guru tersebut kadang melakukan vaksinasi COVID-19 lantaran ada memiliki penyakit diabetes. Untuk sementara waktu, guru tersebut diminta melakukan karantina mandiri. Dari hari Senin ya sampai hari Kamis ya hari ini, ya sebenarnya kan secara keseluruhan itu terutama kan kita mengukurnya dari ya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah itu yang paling enak untuk mengukur apakah PTM itu berhasil tidaknya. Nah saya sudah mengunjungi beberapa sekolahan, SD-nya mungkin sudah sampai 10 sekolahan, SD-nya mungkin hampir 6-7 sekolahan. Kalau di SD saya nyebutin kepatuhan protokol kesehatan itu sekitar 80. Kenapa yang seperti itu? Karena memang masih dijumpai juga anak-anak yang namanya anak-anak, anak-anak kecil dan juga masih AB gitu. Jadi kita ingatkan, itu yang pertama. Terus ada juga guru juga demikian, memang dia memakai masker tetapi tidak sempurna penyakitannya. Tadi kalau di SMP saya juga jamin lebih dari 90% protokol kesehatannya bisa di anak-anak SMP. Dan saya kalau pun juga enggak ngomong-ngomong loh saya mau datang. Namanya sidak ya, datang gitu loh itu enggak tahu loh kadang warga sekolahan enggak tahu. Nah itu yang bisa kita perlukan. Yang kedua, memang ada kasus positif di guru, itu ya karena kebijakan kita. Kebijakan kita bagi mereka yang tidak vaksin, kebetulan guru itu tidak vaksin. Karena dia punya diabetes katanya. Nah maksudnya ketika ngawalin dulu di hari Senin itu, diminta dulu swipe, hantigen. Ternyata di sebelah hal 3N-nya positif. Makanya setelah itu ya kita hentikan dulu untuk guru itu dan sekolahnya. Untuk mengantisipasi penyebaran.